Bandara Kertajati akan menjadi lokasi transit 69 warga negara Indonesia yang saat ini sedang dalam perjalanan dari Jepang sama dengan kru kapal World Dream, kru kapal Diamond Princess akan menjalani observasi di Pulau Sebaru Kecil. Seperti apa kesiapan Bandara Kertajati menyambut kedatangan 69 WNI dari Jepang? Sudah ada rekan kami Andromeda akan melaporkannya langsung dari sana. Andro, apakah ada pengamanan yang cukup ketat di sana untuk menyambut kedatangan WNI dari Jepang? Wahyu dan juga pemirsa hingga saat hari ini sekitar 228 baik dari TNI dan juga Polri tetap berjaga-jaga di Bandara Internasional Kertajati, Jawa Barat. Memang nanti sekitar pukul 23.00 berdasarkan informasi yang kami dapat juga ke 69 dari anak buah kapal World Princess ini akan datang dari pelabuhan Yokohama. Dan tadi juga berdasarkan informasi yang kami dapat juga baru-baru saja, Menteri Menko PMK Muhajir Effendi, Menteri Kesehatan Terewan dan Burdi Karya Sumadi telah melakukan press conference kepada para awak media. Dan Menteri Kesehatan sendiri juga setidaknya telah menjelaskan kepada kami semua bahwa nantinya setelah tiba dari Bandara Internasional Kertajati di Jawa Barat ini, ke 69 ABK ini akan dibawa secara langsung dengan 4 buah bus melalui pelabuhan Indramayu. Selain itu juga, tadi juga kami melihat di sekitar daerah di Majalengka ini bahwa sebagian di Sulayan ini merupakan kesulitan dalam mencari masker dan lain sebagainya. Dan warga-warga sekitar, baik di Majalengka, Cerebon, ataupun warga-warga sekitar di Bandara Internasional Kertajati ini dapat kami sampaikan bahwa ini tidak ada seperti penolakan dan lain sebagainya. Selain itu juga, tadi kami mendengar salah satu pernyataan dari Menteri Kesehatan bahwa ke 69 dari anak buah kapal ini dalam keadaan sehat dan akan tiba ke Indonesia, yaitu melalui Bandara Internasional Kertajati pada pukul 23.00. Wahyu. Ya, Andro, bagaimana kemudian dengan skenario selanjutnya setelah WNI ini tiba di Kertajati? Ya, Wahyu dan juga pemirsa di rumah dapat kami sampaikan, tadi sekitar pukul 18.00 waktu Yokohama, Jepang, ke 69 anak buah kapal ini telah diterbangkan untuk menuju ke Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati. Setidaknya sekitar 5-7 jam akan sampai ke Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati ini sekitar pukul 23.00. Kementerian Kesehatan juga telah memastikan bahwa ke 69 warga negara Indonesia ini dalam keadaan sehat namun perlu diobservasi lebih lanjut lagi. Dan yang dievakuasi hingga saat hari ini di Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati ini tidak akan melalui pintu-pintu yang lainnya, namun akan dijemput secara langsung dengan 4 buah bus yang telah disediakan oleh dari pihak Kemenkes sendiri. Dan berdasarkan informasi yang tadi kami dapat juga, Kementerian Kesehatan telah memastikan bahwa 69 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari kapal pesiar Diamond Princess ini akan transit dari Bandara Kertajati Majalengka di Jawa Barat. Dari sana mereka akan dipulangkan ke Pulau Sebaruk Kecil, Pulau Antas Seribu, lewat jalur menggunakan KRI Suharso. KRI Suharso sendiri merupakan kapal milik TNI yang merupakan kapal jenis bantu rumah sakit atau BRS. Kapal ini juga yang digunakan saat pemerintah mengevakuasi 188 WNI kru kapal World Dream beberapa waktu lalu. Kapal KRI pula telah disiapkan di pelabuhan terdekat di Bandara Kertajati untuk menjemput para warga negara Indonesia yang merupakan warga negara Indonesia sendiri. Dan dari pelabuhan Indramayu ini. Kapal KRI sendiri berdasarkan informasi yang kami dapat juga akan berlabuh di PLTU Indramayu. Para WNI kru Demon Princess ini saat ini telah diterbangkan dari Bandara Haneda menggunakan pesawat Garuda di Indonesia khusus disewa oleh pemerintah Indonesia. Dan hingga saat ini juga berdasarkan informasi yang kami dapat juga baik dari pihak Kementerian Kesehatan maupun dari pesawat yang akan diterbangkan dengan nomor penerbangan A330 berangkat pukul 18.00. Dan akan tiba di Bandara Kertajati diperkirakan pukul 23.00. Setelah mereka mendarat ke 69 WNI ini akan dibawa dengan menggunakan 5 bus yang telah diinspektikan menuju KRI Suharso yang berada di pelabuhan Indramayu. Dan akan menuju Pelu Sebaru Kecil paling lambat pukul 3 pagi nanti. Demikian Wahyu yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio. Baik, Andromeda melaporkan langsung dari Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat.